Sempat ada penghadangan, kami nego, kami kasih pemahaman ada forum yang lebih terhormat, ujar Kapolres Tulungagung, AKBP Eko Hartanto yang memimpin pengamanan. Lanjut Eko, pihaknya sempat melakukan klarifikasi dengan masa. Intinya mereka ingin bertemu dengan Ketua Umum PBP ini karena ada masalah internal. Namun situasinya belum memungkinkan karena muslimnas belum resmi dibuka. Masalahnya bersifat internal, kami tidak tahu, sambung Eko. Masih menurut Eko, kericuhan sudah terjadi sejak semalam. Peserta dari Indonesia Timur mempermasalahkan fasilitas penginapan dan makanan. Untuk pengamanan MUPIMNAS PMI ini Kapolres mengaku mengerahkan 1.250 personel. Mereka akan berjaga selama pelaksanaan MUPIMNAS hingga 24 November 2022. Polisi akan mengantisipasi forum yang diadakan 20 hingga 23 November 2022 mendatang. Di forum itu ada adu gagasan. Di sana dimungkinkan kembali memanas, tegas Eko. Penjagaan akan difokuskan di empat lokasi pembahasan masing-masing komisi. Petugas keamanan juga akan berpatroli di lokasi penginapan para peserta. Musyawarah Pimpinan Nasional, MUPIMNAS, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, di Kampus Uyansaid Ali Rahmatullah, 1, Tulungagung Ricuh, Kamis, 17 November 2022. Kericuhan terjadi saat Wakil Menteri Agama, Zainot Tauhid Saadi akan membacakan sambutan Presiden Joko Widodo. Saat itu peserta yang ada di bagian utara tenda acara terdengar teriakan. Selanjutnya teriakan dengan nada amarah saling bersahutan. Kursi-kursi pun beterbangan dilempar ke sana kemari. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi suara denting besi kursi yang saling beradu. Bercampur dengan teriakan masa. Banyak masa lari menjauh dari titik kericuhan. Bahkan tenda di sisi selatan yang aman, banyak ditinggalkan peserta. Kameramen acara yang terjebak di tengah kericuhan pun berteriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong kameraku, ucapnya sambil teriak mencaci maki karena masa tidak mempedulikan keselamatan alat-alatnya. Peserta dari Indonesia Timur yang ada di bagian utara tenda ini terlibat kericuhan dengan petugas keamanan. Banser yang mengamankan lokasi juga ikut menggiring mahasiswa di bagian utara ini keluar dari tenda. Polisi dan TNI kemudian mengamankan masa yang ada di luar tenda. Kami bertanya malah dilempar dengan kursi dari depan, ucap seorang peserta dari Sulawesi Tenggara. Setelah suasana tenang, peserta di tenda sisi selatan kembali ke kursinya. Sementara peserta dari Indonesia Timur masih bertahan di luar tenda. Menurut peserta tadi, menurutnya ada masalah dengan PB PMI. Masalah administrasi saja. Kami hanya ingin bertemu, ujarnya. Acara dilanjutkan dengan sambutan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Dewan Pembina Nasional PMI. Muhaimin sekaligus membuka Muspin Nas. Namun selepas sambutan Muhaimin, masa dari Indonesia Timur berusaha menemuinya. Mereka lalu memblokade seluruh akses keluar dari kampus UIN 1 Tulungagung. Namun dengan pengawalan aparat keamanan Muhaimin dan rombongan lain bisa keluar dari area kampus. Terima kasih telah menonton!